Apakah safety talk hanya dilakukan di gilir kerja dalam kurung awal SIF dan apakah bisa safety talk dilakukan di akhir SIF Mohon pencerahannya Pak Semangat pagi sahabat dunia tambang kita Lagi-lagi kita akan berdiskusi mengenai pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang teman kita yaitu mengenai safety talk Apakah hanya dilakukan di awal SIF atau bisa dilakukan di akhir SIF Intinya adalah bahwa sesuai dengan Catman ESDM tentunya nomor 1827 2018 di lampiran 1 halaman 22 ini membahas tentang tugas dan tanggung jawab seorang pengawas operasional dimana yang pertama adalah bertanggung jawab kepada KTT atas keselamatan dan kesehatan pekerja tambang yang menjadi bawahannya atau dengan kata lain bertanggung jawab atas keselamatan anak buah atau seorang pengawas harus bisa menjaga keselamatan anak buahnya dalam rangka menjaga keselamatan anak buah maka tentu segala hal harus diupayakan termasuk saya lebih suka namanya safety briefing karena banyak yang mengatakan safety talk itu yang pertemuan terencana yang terjadwal bisa per dua minggu bisa per satu bulan tapi maksud pertanyaan disini adalah safety talk yang dimaksud disini pertemuan di awal gilir kerja saya tidak begitu suka dengan istilah P5M atau pembicaraan 5 menit karena menurut saya, menurut dunia tambang kita kalau safety briefing di awal gilir kerja bisa selesai dalam 5 menit kemungkinan tujuannya tidak akan tercapai kenapa begitu? karena ada tiga hal minimal yang harus dibicarakan di safety briefing di awal shift yang pertama pekerjaan apa yang akan kita lakukan di shift ini kemudian yang kedua potensi bahayanya apa dan yang ketiga pengendaliannya bagaimana itu tentu di awal gilir kerja kenapa begitu? ya untuk memastikan anak buah kita bekerja dengan prosedur atau tata cara kerja aman tidak ada gunanya kalau di akhir shift pekerjaan sudah selesai ya tentu bagaimana supaya pekerjaan itu aman dilakukan tentu harus dilakukan di awal shift nah pertanyaannya sekarang kita ubah bukan di akhir boleh nggak di tengah-tengah? nah boleh di tengah-tengah, boleh di akhir kalau yang di awal sudah dilakukan ya kan tujuannya tadi supaya keselamatan anak buah saat melakukan pekerjaan itu bisa terjaga maka misalnya kita lakukanlah di awal shift nah kemudian jam-jam 10 pagi atau jam 11 siang misalnya ada pekerjaan baru, ada aktivitas baru dimana aktivitas itu dan apa bahayanya dan bagaimana pengendaliannya belum kita bicarakan di safety briefing yang tadi pagi maka tentu harus kita lakukan lagi safety briefing karena pekerjaan baru itu belum kita bahas tadi pagi maka mari kita lakukan lagi jadi boleh nggak dilakukan di pertengahan shift? boleh boleh nggak dilakukan di akhir shift? boleh juga dalam rangka mereview tapi lagi-lagi yang kita lakukan di pertengahan atau di akhir shift bukan meniadakan yang di awal shift yang di awal shift itu wajib untuk dilakukan supaya apa? supaya tugas dan tanggung jawab pengasuh personal menjaga keselamatan dan kesehatan anak buahnya bisa tercipta oke sehingga anak buah kita datang dengan selamat pulang dengan selamat ke keluarga tercinta di rumah baik saya pikir sudah terjawab sahabat dunia tambang kita ya jadi jangan bosan-bosannya melakukan safety briefing suatu ketika kita pernah investigasi tadi pagi dilakukan nggak safety briefing? tidak pak kenapa? udah tiga hari topiknya itu-itu aja jangan bosan-bosannya jangan bosan-bosannya ya karena batu walaupun ditetesi air tidak mungkin tembus tapi dengan tetap ditetesin bolong juga batunya nah kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita dan kalau ada pendapat lain, komentar lain silahkan masukkan di kolom komentar sampai bertemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati